So, hari ini kita punya udang, kita punya alpukat, dan kita punya orati. We're going to make avocado toast with shrimps. Let's go! Oke, pertama kita akan kupas dulu semua kuit udangnya kalau kalian pakai fresh prawn atau fresh shrimps. Dan kalau kalian mau pakai yang frozen juga, it's totally fine. Abis kita kupas, akan kita langsung marinasi dengan berbagai bumbu, semua detail ada di bawah. Kita kasih garam, sedikit kecapikan, cabai bubuk, kering soda, biar lebih crunchy. Satu cubit aja pokoknya. Aduk, 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 aduk. Oke, diemin di kulkas. Oke, next kita akan membuat smashed avocado. Gunain alpukat yang udah mateng pastinya. Kalian scoop out. Upsi! Terus gue punya Spanish onion atau red onion, kalian bisa pakai juga. Kita akan chop. Nggak usah terlalu halus, it's okay. Nggak usah terlalu banyak juga. Kita akan bagi dua ini, satu buat nanti saute atau numis shrimps-nya, udangnya. Setengah buat smash avocado. Simpen lagi. Masukkan setengah. Masukkan juga bawang putih yang diparut. Untuk memberikan another spice, biar lebih yummy. Ini mantep banget sih buat breakfast. Biar nggak nasi duk mulu ya kan. Dan jangan lupa untuk sedikit kita garamin. Dan ini twist yang jarang orang lakuin. Tapi gue suka nambahin sedikit aja mayonis. Dan juga tambahin madu. Sedikit aja. Pakai garpu biar langsung kita bisa smash it. Terus tambahin juga sedikit perasan lime. Satu slice aja. Oke. Aduk lagi, ratain. And then, kita akan cobain. Just to make sure everything season properly. Alright. Twist dikasih mewe dikit. Ngebuat kalian jadi bakal suka banget. Yang namanya Afo Toast. Creamy, tasty. All good about it. In there. So, next. Shrimps. Oh, no. Next, toast. Pan, non-stick. Yang lain. Buya. Apinya kecilin. Kalian tuang sedikit butter. Unsalted. Yang tidak asin. Masukkan rotinya. Di baliknya juga dibuterin. Kita mau toast dia lama. Supaya dia garing. Di luarnya. Jadi teksturnya bermain banget. Begitu ada coklat, kita taruh di piring. Oke, next. Gedein lagi apinya. Kita masak shrimps. Kasih minyak. Secukupnya. Masukkan onion. Cherry tomato. Sengaja gue masukin di awal, gue pengen agak nyinyi. Dan juga semua jusnya keluar dari si tomat. Dan masukin shrimps-nya. Next, kita akan tambahkan setengah sendok makan madu. Dan ini harus cepat guys, karena dia madu gampang. Dia di karamella. Oke. Gue hanya pakai madu. Because I like it. Bikin manis lagi. Tambahkan daun parsley. Sedikit lime juice. Mama mia. And that's my friend. It's the shrimps. Done. Oke, sekarang fatting gampang banget. Rotinya langsung kita spread. Ini sudah bisa buat 2 porsi guys. Spread all the avocado. Shrimps. Magat, magat, magat. Magat, magat, magat. So guys, ini sudah jadi. Dan kita akan pors lagi sedikit lime juice di atasnya. Lebih lebih fresh. Ini salah satu menu breakfast yang bisa kalian nikmatin ketika kalian ingin makan something clean but tasty. This one is all you need. It's been wow. Susah banget sekarang kalau mau brunch. BPKM segala macam. Covid. Shit. But this one. Bisa menyembuhkan kekenangan lo makan di cafe. Amin. Vibe makanannya. Pas banget. Dan ini enak banget. Seriously. This is really good. Karena memang udang dan alpukat. Sekawin itu. Gila, gue bisa makan dua sih. Like. Literally that good. Gue bakal bikin satu lagi buat gue. See you guys. Bye bye. Masterpiece. Masterpiece. Take care. selamat menikmati